Halo butizen, salam budi luhur. Hari ini kita bakal bahas mengenai beasiswa Nusantara Online. Nah seperti apa sih? Yuk kita bahas! Program paket kuliah merdeka atau beasiswa Nusantara Online merupakan beasiswa yang diperuntukkan bagi kalian siswa-siswi SMA, SMK, atau sederajat yang lulus pada tahun 2021. Syaratnya adalah kalian siswa-siswi SMA atau SMK atau sederajat yang kedua adalah berkomitmen menyelesaikan perkuliahan tepat waktu dengan ketentuan IPK minimal 3,0, tidak boleh mengulang dan tidak boleh mengambil cuti. Seluruh proses perekrutan beasiswa ini adalah gratis tidak dipungut biaya dari pendaftaran hingga lulus kuliah. Perkuliahan beasiswa Nusantara Online ini adalah full daring atau online tanpa tatap muka dari semester 1 hingga lulus kuliah, termasuk di sudah. Untuk pendaftaran ada dua cara, yang pertama teman-teman kunjungi website Universitas Budilohor dan dipastikan teman-teman memahami syarat dan ketentuan yang tertera pada link SID beasiswa Nusantara UBL. Kemudian isi formulir pendaftaran, upload berkas pada website tersebut, dan tunggu hasil seleksi administrasi. Cara yang kedua adalah teman-teman bisa menghubungi kontak yang tertera pada poster beasiswa. Narahubung akan memberikan link pendaftaran kepada teman-teman, tapi jangan ditelepon ya. Jika tahun ini tidak ada SHUN, bisa diganti dengan ijasa. Namun jika ijasa belum keluar, teman-teman bisa menggantinya dengan surat keterangan lulus yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Proses pengunggahan dokumen, dokumen yang berhasil terunggah adalah bertuliskan batch hijau dengan tulisan sudah upload. Tahap selanjutnya adalah teman-teman menunggu hasil seleksi administrasi setelah tanggal 31 Agustus 2021. Ingat ya, 31 Agustus 2021. Untuk waktu perkuliahan beasiswa ini adalah kelas reguler atau perkuliahan dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, dari hari Senin hingga Jumat. Terdapat dua seleksi dalam proses perekrutan beasiswa ini. Yang pertama adalah seleksi administrasi dan yang kedua adalah seleksi wawancara. Peserta yang melolos dan berhak mendapatkan beasiswa ini akan diumumkan melalui website resmi Universitas Budi Luhur. Bagi bluetizen yang sudah mendaftar melalui jalur mandiri tidak dapat kembali mendaftar melalui program beasiswa ini karena data kamu sudah terbaca di sistem. Bagi kamu yang masih memiliki pertanyaan mengenai beasiswa Nusantara online ini, silakan kunjungi website resmi Universitas Budi Luhur dan Instagram kampus Budi Luhur.